forza milan welcome to back channel milan ada di hati hari ini tanggal 7 Agustus 2022 adat baru tentang milan yang dimana milan memenangkan partai jujoba terakhir versus Vicenza di kandangnya yang dimana milan comeback yang terdengar dahulu oleh Vicenza di menit pertama milan telah mencetak gol melalui leo mesias tomori rebik dalmonteo one goal dan rebik dua goal dan ini merupakan adalah partai terakhir yang dimana kita tahu berbelit-belitnya cdk akhirnya kebeli juga di partai ini yang dicoba oleh pioli yang dimana menggantikan dias pada menit 75 yang kita tahu bahwasanya cdk ini bermain diposisikan di trekuatristah di mesdi ini juga kita kita tahu bahwasanya ada cidra yang dialami oleh mesias dan tonali tentunya jirot yang dimana kita tahu menambah daftar pemencidra milan di awal musim yang dimana sandro tonali dipastikan absen akan tetapi masih ada dalam pemeriksaan pada resinin ini yang dimana cidranya parah atau tidak karena minggu depan adalah partai pembuka versus Udinese yang dimainkan di sensiro tentunya ini juga menjadi bekal penting bahwasanya kita tahu di partai ini partai terakhir merupakan uji coba pioli yang dimana yang diturunkan di squad pertama milan adalah bentuk ternyata untuk pertandingan di Udinese kita akan memprediksi bisa memenangi partai partai perdana di liga serial musim 2022-2023 tentunya juga taktik-taktik yang diterapkan pioli ini sangat aneh dari patah yu coba lainnya yang dimana kita tahu bahwasanya pada saat menyerang atau dari build up dari giper bahwasanya kita melihat di menit 50 atau 65 kita kita bisa melihat bahwasanya tomori dan kali ulu melebar ke posisi wingback sementara di tengah diisi oleh Calabria dan Tionandes dan ini sangat membuktikan bahwasanya variasi variasi pioli untuk menekan lawan dan bola cepat tidak akan bisa ditebak oleh pemain milan oleh pemain lawan milan yang dimana kita tahu bahwasanya latihan seperti ini sangat jarang diikuti oleh klub liga seri A yang dimana kita tahu bahwasanya bola cepat adalah andalan pioli untuk di musim 2022-2023 tentunya juga dalam pertandingan ini banyak pemain yang kita dikategorikan sebagai simpanan pioli untuk mengarungi musim 2002-2003 yang dimana kita tahu kemampungannya Sinatli menggantikan posisi Brahim Dias di Trequatrista dan kita tahu bahwasanya Thomas Superbega di lini tengah bisa menjadi pelapis Frank Kesey tentunya ada catatan juga di pertandingan terakhir ini Partai Jucoba Mila versus Vicenza bahwasanya ada lima yang jadi catatan penting bahwasanya yang pertama Milan tidak gentar dalam posisi ketinggalan tentu saja ini bernampak baik di musim sebelumnya musim 2001-2022 Milan sering ketinggalan tapi bisa comeback yang dicontohkan para pemain-pemainan mempunyai mental kuat yang tersedia versus Vicenza ini dan kedua bahwasanya ada peran yang ditinggalkan Brahim Dias bisa digantikan oleh CDK yang baru kita lihat bahwasanya CDK baru main kurang lebih 15 atau 10 menit melawan Vicenza ini tentunya juga apabila CDK melakukan permainan yang bad mood menurut Pioli akan digantikan kepada Yasin Atli untuk maju ke depan tentunya juga kita akan melihat perbedaan-perbedaan ini untuk di musim pabuka versus Indonesia apakah CDK di sisi kanan untuk Messias dan Selemakers atau di tengah menggantikan posisi Brahim Dias kita nantikan saja dan ketiga adanya kontroversi tentang FAR yang dimana waktu CDK masuk menggantikan Brahim Dias ini bisa harus di cek FAR meskipun laga ini adalah laga partai coba bagi Milan tentunya juga kita akan tahu bahwasanya di musim 2022-2023 Milan akan mengalami ini juga tanpa mengajak FAR dan bisa menjadikan kontroversi bagi Milan sendiri yang keempat ini ada indikasi bahwasanya posisi dari CDK ini ditentukan dalam pertandingan untuk menggantikan bisa masukkan Selemakers baru memasukkan CDK yang kelima adalah posisi dari pemain tengah Milan variatif dari pemain Milan ini kita akan mengandalkan di musim pembuka ini kita di versus fashion saja ada pemain seperti Benacer yang selalu aktif dan Tonali yang bisa menjadi tumpuan Milan di musim pembuka saat ini tentunya juga kita bisa bahwasanya musim ini kita bisa berharap di musim 2002-2003 di lini tengah bisa menguasi Milan dan mempertahankan title skudeto menjadi 2 bintang di dada tentunya juga ini menjadi kunci penting untuk lini tengah tentunya 5 poin ini bisa menjadi inspirator para pemain Milan tentunya untuk bisa meraih posisi-posisi yang terbaik untuk di lini tengah poin plusnya bahwasanya adanya cedranya J-Rod ini akan memasukkan lecetik dana main up versus Udinese yang akan digelar minggu depan sabtu depan tentunya juga Pioli akan memberikan libur setelah pertandingan Vicencia ini dan akan berarti kurang lebih 2 hari lagi untuk mempersiapkan kematangan tim mengarungi musim 2002-2023 dan ambit terbaru bahwasanya Milan Inter Milan kalah versus Villarreal 24 di San Siro tentunya ini sebagai bukti bahwasanya Milan tanpa menjual pemain bintang untuk musim 2002-2003 untuk membali pemain baru untuk Milan tentu tentu saja kita akan mengikuti perkembangan-perkembangan baru bahwasanya Endika dari Frankfurt Entry Frankfurt Klip Jerman Milan telah merekukan perminian analog untuk Endika yang dimana kita tahu ada Cuek Cuek yang berhasil ke Chelsea yang dimana target Milan ini adalah Lebek Tengah tentunya saja Endika bisa mendarat ke Milan dan karena adanya hubungan baik antara Maldini dan Milan yang dimana kita tahu bahwasanya 2 pemain Milan dan Andre Silva dan Peter Hauge ke Entry Frankfurt semoga saja transfer ini akan deal dan tentunya saja semoga saja rumor-rumor untuk pengganti kejar yang sudah mengalami ketuaan bisa melapatkan bag yang bagus pelapis tomori dan kali hulu di lini pertahanan tentunya saja kita akan memperlihatkan bahwasanya lini pertahanan Milan juga akan berpengaruh besar untuk mengarungi musim 2022 2023 dan update terbaru juga bahwasanya kita sudah mendapatkan sponsor baru di sebelum laga Vicenza ini dari aparel Italia non termuka terkemuka bukan terkenal yang dimana menambah dari panjang minat Milan untuk melakukan sponsor baru guna menyeimbangkan keuangan bagi Milan dari sponsor dan bisa membeli pemain-pemen berkualitas di musim ini ataupun transfer Indo di tahun 2023 terima kasih sudah menonton video Milan ada di hati selamat berada pekan dan bisa menantikan kelanjutan Milan di pekan pertama di sabtu depan versus Udinese lanjutan untuk mereview pertandingan Udinese dan Milan tetap ada di Milan ADDAT tentukan dan bisa untuk mendapatkan info terbaru dari Milan Milan tetap dukungan dari para milanisti maupun subscriber ini semoga bisa bermanfaat video ini dan sekian dari Milan ada di hati see you see you for next video forza Milan Milan untuk perjalanan yang terima Terima kasih.